Sempat mengalami kekurangan stok dan hanya diperuntukkan bagi syarat perjalanan dan bersifat darurat. Kini masyarakat luas sudah bisa kembali melakukan vaksinasi COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Hari Agung Cahyadi menjelaskan, beberapa hari terakhir Kalbar telah mendapatkan alokasi vaksin. Ada pun jumlahnya sebanyak 10.530 vial. Menurutnya jumlah itu bisa digunakan untuk 63.180 dosis. Seluruh vaksin jenis Pfizer itu telah didistribusikan ke kabupaten kota untuk memenuhi kebutuhan vaksin di masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang berkolaborasi dengan TNI Polri juga sudah bisa kembali melakukan pelayanan vaksinasi misalnya di gerai yang telah ditentukan. Bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi baik dosis kedua maupun booster, diharapkan bisa memanfaatkan pasokan vaksin ini. Totalnya ada 10.530 vial. 10.530 vial ini kalau berhitung untuk dosis adalah bisa digunakan 63.180 dosis. Dan mudah-mudahan dengan kedatangan vaksin di Kalimantan Barat bisa digunakan untuk masyarakat luas. Tidak hanya lagi untuk masyarakat yang berjalanan tetapi khususnya masyarakat yang belum booster dan juga V2. Saat ini capaian vaksin di Kalbar untuk dosis pertama telah melebihi target. Lalu yang dosis kedua hampir 70% dan ketiga atau booster lebih dari 21%. Sedangkan dosis keempat yang dikhususkan untuk nages 56,03%. Maulid Pond TV memberi tekan.